Ini telur burung unta dan ini telur ayam Masak telur burung unta 1,5 kilo Pertama aku pecahin dulu dan kulitnya ini tebal dan kokoh banget Akhirnya setelah perjuangan kita bisa tuang isinya ke mangkok Aku ada 2 telur Yang pertama aku bikin telur ceplok Aku masak dengan api kecil dan butuh 1 jam untuk jadi matang merata tanpa gosong di bagian bawahnya Aku mau cobain pakai mie pedas dan aku tabur garam diatasnya Jadinya gede banget telur ceploknya Aku potong dulu seperti pizza Mari kita coba Ternyata rasanya mirip telur ayam dan gurinya lebih gurih dari telur bebek Cocok banget dimakan bareng mie pedas Kuning telurnya bener-bener gurih banget Dan bagian putihnya ada sedikit wangi kas yang berbeda dengan telur ayam Sekarang aku rebus telur kedua Butuh 2 jam untuk jadi matang Sekarang aku mau pecahin Karena cangkangnya keras banget jadi aku banting ke meja agar bisa pecah Butuh effort banget karena cangkangnya itu tebal banget Aku juga bikin rendang burung unta Sekarang mari kita belah telurnya Jadinya seperti ini Bagian kuning telurnya pucat dan rasanya seret banget Tapi bener-bener gurih Aku suka banget Selamat mencoba